keempat daois itu sangat galak, pedang panjang mereka hendak menyelimuti linsuan dengan kondisi linsuan saat ini, akan sulit baginya untuk memblokir mereka memang benar, seluruh tubuh linsuan kesakitan seolah-olah patah namun, dia masih memiliki kekuatan jiwanya saat berikutnya, cahaya kemasan muncul di matanya dan mengelilinginya berdengung, cahaya mengambang keempat pria berpakaian hitam langsung terpengaruh oleh ilusi dan berhenti di udara kemudian, linsuan menggunakan soul ignition segera, jiwa keempat pria itu mulai terbakar mereka berteriak dengan sedih, tubuh mereka gemetar saat jatuh dari langit melihat ini, orang-orang yang ingin membunuh Teng King Shan semuanya berhenti surga, itu terlalu menakutkan bahkan jika Teng King Shan terluka parah, dia masih bisa membunuh empat ahli dalam sekejap metode ini menantang surga mereka tidak berani menyerang lagi dan memilih menyerang dari jauh pedang ki yang mengerikan, pedang ki, api, dan kilat terbang dari jauh mencoba membunuh linsuan namun, pada saat ini, ekor naga terhalang di depan linsuan ini secara langsung menghancurkan semua serangan naga merah muncul di samping linsuan dan meraung ke segala arah nak, kamu baik-baik saja, ia bertanya dengan prihatin saya baik-baik saja, aku belum akan mati, linsuan menggelengkan kepalanya dan terus menelan harta karun apa yang sedang terjadi, mengapa naga ini ada di sini bagaimana dengan ular yang melonjak banyak orang melihat kekejauhan saat berikutnya, mereka sangat terkejut raja iblis tak tertandingi yang dipanggil oleh keluarga Teng ular melonjak ungu, terbelah menjadi dua tubuhnya yang panjangnya seribu meter terbelah di udara dan terhempas ke tanah menghancurkan gunung dan sungai itu menimbulkan banyak debu darah ungu mengalir keluar dan berkumpul di sungai darah ungu ini adalah darah raja iblis itu sangat menakutkan dan memiliki sifat korosif dan beracun yang kuat oleh karena itu, kemanapun ia melewatinya makhluk dan gunung yang tak terhitung jumlahnya semuanya terkorosi dan meleleh ular anggur ungu terbunuh surga, mereka tidak berani mempercayainya pada saat ini, energi di sekitarnya dan pedangki yang menakutkan juga perlahan menghilang semakin banyak orang melihat pemandangan ini dan berteriak kaget terutama para pejuang keluarga Teng yang masih hidup kulit kepala mereka mati rasa tidak, brengsek, ini tidak mungkin tidak mungkin seperti ini mereka berteriak seolah-olah mereka sudah gila pasalnya, kerugian keluarga Teng terlalu parah fosil tua yang masih hidup telah terbunuh dan binatang buas mereka yang tak tertandingi ular anggur ungu, juga telah terbunuh ini merupakan pukulan besar bagi mereka yang lainnya juga sangat ketakutan di istana tuan kota, terdengar juga jeritan terus-menerus karena mereka mengetahui bahwa Hong Xin Yang juga terbunuh oleh satu serangan pedang untuk bisa membunuh dua yang maha kuasa yang tiada tarannya dengan tiga serangan kekuatan pihak lain benar-benar menantang surga Jenderal Xuan Ying menyeka darah dari sudut mulutnya dan memandang ke depan dengan cahaya dingin di matanya tiga pedangki yang mengejutkan sebelumnya tidak menyerangnya jadi dia hanya sedikit terpengaruh dan menderita luka ringan pada saat ini, dia melihat ke depan dan menunjukkan senyuman sinis ini karena dia tahu bahwa luka Lin Xuan sangat serius dia mungkin tidak memiliki banyak kekuatan tempur yang tersisa bagaimana orang seperti itu bisa menahan serangannya oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia mengumpulkan para ahli dari dinasti Taiyi dan menyerang delapan tetua mengikuti Jenderal Xuan Ying dan terbang ke depan bersama tubuh mereka bersinar terang seperti delapan matahari, menutupi sudut langit ada suara gemuruh di sekitarnya, dan dunia bergetar Jenderal Xuan Ying memegang tombak di tangannya dan sangat kuat dia seperti dewa perang yang tiada tarannya berengsek, apakah mereka benar-benar mengira benhuang mudah ditindas melihat pemandangan ini, naga merah sangat marah pihak lain telah membunuh mereka berkali-kali, dan sekarang dia berani menyerang lagi dia benar-benar tidak bisa mentolerirnya saat berikutnya, dia meraum dengan marah dia melambaikan cakar naganya, menyebabkan langit bergetar dan tanah retak sembilan naga mengaum terbang dari tanah mereka terbentuk dari pembuluh darah spiritual bumi, dan sangat menakutkan setiap bayangan naga memiliki panjang seribu meter dan menembus awan mereka terbang dari tanah ke langit dan menyerang Jenderal Xuan Ying dan delapan ahli delapan tetua meraum dengan marah saat mereka terjerat oleh Nagaki, menyebabkan tabrakan hebat Jenderal Xuan Ying berteriak dan menepis Nagaki dengan Fang Tian Halbert miliknya lalu, dia melangkah maju untuk membunuh Huff! Naga merah mendengus dingin dan hendak menyerang pada saat ini, Lin Xuan berkata, Ruzilong, pergi dan tangani delapan orang lainnya aku tidak bisa membiarkan satupun dari mereka lolos hidup-hidup serahkan Xuan Ying padaku! Nak, jangan memaksakan dirimu! Anda terluka parah sekarang! Naga merah merasa khawatir! Lin Xuan menggelengkan kepalanya jangan khawatir, saya sudah pulih 70% hingga 80% sangat cepat! Naga merah terkejut! Bahkan dengan harta karun dan kristal ilahi aku mungkin tidak bisa pulih secepat itu tampaknya teknik panjang umur pihak lain memang menantang surga dan jauh melebihi ekspektasinya memang benar, belum lagi naga merah, bahkan Lin Xuan tidak menyangka teknik panjang umur begitu menakutkan kemampuan pemulihannya sangat menantang dalam waktu singkat, dia memang telah memulihkan sekitar 70% kekuatannya meski tubuhnya masih kesakitan, dia seharusnya bisa menahannya selama dia tidak membuka lapisan ketiga segelnya kali ini, Lin Xuan tidak membuka segelnya sebaliknya, dia memanggil jiwa pedang naga besar sekarang saatnya menggunakan kartu truf ini suara mendesing jiwa pedang naga besar keluar dari tubuh Lin Xuan dan menempel pada pedang kuno sumber naga memancarkan cahaya yang menyelaukan pedang ki yang mengerikan melonjak ke langit sial, mungkinkah pihak lain masih memiliki kekuatan tempur melihat pemandangan ini, para prajurit di kejauhan berseru Jenderal Xuan Ying juga mengerutkan kening dia tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi pihak lain terlalu aneh bahkan sosok perkasa yang tiada taranya tidak akan bisa pulih dari cedera sebelumnya dalam waktu singkat namun, pihak lain masih mampu menyerang, yang memang di luar dugaannya pada saat berikutnya, Jenderal Xuan Ying melambaikan Fang Tian Halbert di tangannya dan menebas ke depan itu seperti bima sakti yang jatuh dari langit, sangat menakutkan dentang Lin Xuan menggunakan pedang kuno sumber naga keduanya bertabrakan dan suara benturan logam terdengar pada saat ini, meskipun pedang kuno belum dibuka segelnya pedang itu mengandung kekuatan jiwa pedang naga besar yang membuat kekuatannya sangat menakutkan oleh karena itu, serangan ini seimbang dia memblokirnya Jenderal Xuan Ying mengerutkan kening bagaimana dia bisa memblokir seranganku padahal dia jelas-jelas terluka haf, wajahnya menjadi gelap dan dia mendengus dingin nak, aku akui kamu sangat kuat tapi sekarang, anda mungkin adalah anak panah di akhir penerbangannya aku ingin tahu berapa banyak lagi gerakan yang bisa kamu blokir dariku satu gerakan, dua gerakan mungkin langkah selanjutnya akan membunuhmu tanpa ampun jadi, berlututlah dengan patuh dan mohon ampun saat dia berbicara, Jenderal Xuan Ying menyerang dengan Fang Tian Halbert cahaya mengerikan menutupi seluruh langit ledakan langit runtuh dan bumi retak kekuatan Jenderal Xuan Ying terlalu menakutkan dia tidak banyak terluka sebelumnya sekarang dia menyerang dengan kekuatan penuhnya itu sangat menakutkan dia seperti dewa perang Lin Xuan meraung panjang dan melambaikan pedang kuno sumber naga dia mendorong jiwa pedang naga besar dan menebas ke depan 2352 pedang panjang itu jatuh satu demi satu menyebabkan cahaya di sekitar Jenderal Xuan Ying meledak pertarungan antara keduanya sangat menggemparkan cahaya mengerikan menyelimuti seluruh langit sial, bagaimana mungkin bagaimana kekuatan serangannya masih sekuat itu Jenderal Xuan Ying bertabrakan dengan lawannya tangannya mati rasa, dan darah di tubuhnya bergejolak dia merasa seolah-olah dia bertabrakan dengan seratus ribu gunung itu sangat kokoh, dan kekuatannya membuatnya ingin muntah darah off benar saja, Jenderal Xuan Ying memuntahkan darah dan terbang mundur di bawah kekuatan jiwa pedang naga, dia terus mundur Jenderal Xuan Ying terluka surga, bagaimana bisa orang-orang di kejauhan tercengang saat melihat itu seberapa kuatkah anak itu hingga mampu melukai Jenderal Xuan Ying lebih penting lagi, bukankah Jenderal Xuan Ying sudah berada di ambang kematian bagaimana dia masih bisa memiliki kekuatan mengerikan seperti itu mereka akan percaya jika dia melukai Jenderal Xuan Ying dengan tiga jurus pedang itu namun, setelah menggunakan ketiga jurus pedang itu Jenderal Xuan Ying jelas berada dalam kondisi lemah dia bahkan mungkin terbunuh kapan saja namun, hanya dalam beberapa menit Jenderal Xuan Ying kembali bersemangat dia telah melukai Jenderal Xuan Ying lagi mereka tidak dapat mempercayainya pada saat itu, semua orang melihat ke depan dan kulit kepala mereka mati rasa terutama yang berasal dari dinasti Tai mereka mengira Jenderal Xuan Ying akan mampu menekan lawannya dalam sekejap namun, mereka tidak menyangka akan terjadi pemandangan seperti itu off Jenderal Xuan Ying memuntahkan darah dan mundur dia menginjak kehampaan dan menciptakan lubang hitam yang menakutkan satu demi satu dia hanya berhenti setelah menciptakan 18 lubang hitam berturut-turut berengsek wajahnya menjadi sangat suram dan bahkan wajah tampannya menjadi sangat terdistorsi sial, bagaimana mungkin Jenderal Xuan Ying juga sangat terkejut dia tidak percaya lawannya bisa melukainya dalam satu gerakan berdengung dia menata pedang kuno di tangan Lin Xuan dan cahaya menakutkan muncul dari matanya dia bertekad untuk merebut pedang ini darinya saat berikutnya, dia mendengus dingin dan dengan cepat membentuk segel dengan telapak tangannya di langit, darah yang dia keluarkan tidak hilang sebaliknya, itu dengan cepat mengembun mereka membentuk pedang darah satu demi satu, dan mereka menyerang ke depan dalam sekejap, 10 pedang darah memenuhi udara dan menebas ke depan dengan aura pembunuh yang mengerikan melihat pemandangan ini, semua orang terkejut cara ini terlalu menakutkan, darah yang dia keluarkan bahkan bisa berubah menjadi pedang darah untuk membunuh orang dan dari kelihatannya, kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada mistik biasa Jenderal Xuan Ying ini juga merupakan sosok yang sangat menakutkan setetes darah saja sudah cukup untuk membunuh seorang ahli huh melihat pedang darah yang masuk, Lin Xuan dengan dingin mendengus dia mengayunkan pedang kuno di tangannya dan menggabungkan kekuatan roh pedang naga besar, menebas ke depan dia mengayunkan pedangnya puluhan kali berturut-turut, dan pedang darah itu terpotong menjadi dua di bagian pinggang, menghilang ke dalam kehampaan membunuh Jenderal Xuan Ying meraung dengan marah dia memegang tombaknya dengan kedua tangan dan menyerang lagi aura kekerasan tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan menyapu sembilan langit koleksi lukisan Fang Tian menari seperti naga banjir, membawa niat membunuh yang mengejutkan, benar-benar menenggelamkan langit di depannya ledakan, ledakan, tabrakan hebat lainnya terjadi, menyebabkan dunia bergemuruh kali ini, Jenderal Xuan Ying dikirim terbang sekali lagi, lengannya mati rasa dan otot-otot di lengannya robek darah muncrat sekali lagi, mewarnai tombak itu menjadi merah berengsek, roh sejati yang haus darah bunuh itu Jenderal Xuan Ying meraung dengan marah darah menodai tombak itu itu tidak hilang, sebaliknya, ia menggunakan kesempatan ini untuk mengaktifkan kemampuan yang kuat darah ditombak itu bergetar dengan cepat kemudian, ia berubah menjadi binatang berwarna darah menakutkan yang keluar dari langit ini adalah blood cross, dan semuanya seperti batu giok yang berharga, berkilau dan tembus cahaya namun, gagak darah ini mengandung niat membunuh yang sangat mengerikan saat mereka muncul, mereka menembus sembilan langit dan sepuluh daratan berdengung seekor gagak darah terbang keluar, melebarkan sayapnya dan membawa lautan darah seluruh langit diwarnai merah ledakan, burung gagak darah kedua terbang keluar dari tombak itu membawa niat membunuh yang tak terbatas, menyebabkan seluruh langit bergetar ledakan, ledakan, ledakan burung gagak darah ketiga terbang keluar itu dikelilingi oleh tanda misterius berwarna darah yang membuat hati seseorang bergetar sebanyak sembilan burung gagak darah ini terbang keluar mereka terbang berputar-putar di langit kemudian, dibawah kendali Jenderal Xuan Ying mereka menyerang ke depan ledakan, ledakan, ledakan ledakan, sembilan burung gagak darah meledak bersama dan terbang ke depan cahaya berwarna darah yang menakutkan memenuhi langit saat ini, langit dipenuhi lautan darah sangat menakutkan runtuh namun, Lin Xuan meraung dengan marah di pedang kuno sumber naga, bayangan pedang jiwa naga meledak dengan cahaya yang menyilaukan dengan tebasan pedang, langit di depannya langsung runtuh retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar meskipun darah gagak sangat kuat mereka tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali mereka langsung meledak menjadi kabut berdarah adegan ini terlalu menakutkan langkah terakhir Jenderal Xuan Ying tidak berguna di depan Lin Xuan mau bagaimana lagi setelah mengirimkan pedang jiwa naga kekuatan tempur Lin Xuan sangat kuat sial, ini tidak mungkin Jenderal Xuan Ying meraung dengan marah dia tidak percaya Lin Xuan bisa mematahkan jurus pamungkasnya dengan begitu mudah namun, pada saat berikutnya pupil matanya mengerut karena Lin Xuan telah menyerang bayangan pedang berbentuk naga berdengung, berdengung, berdengung tiga pedang ki mengejutkan lainnya menebas ke depan seketika, Jenderal Xuan Ying sangat ketakutan ini karena ketika Lin Xuan menggunakan teknik pedang ini sebelumnya dia langsung membunuh fosil hidup keluarga Teng dan Hong Xin Yang sekarang Lin Xuan menggunakan langkah serupa bagaimana mungkin dia tidak takut sejujurnya, kekuatan ketiga pedang ki ini hampir sama dengan kekuatan pedang kuno jurang naga ketika ketiga segelnya dibuka bukan karena pedang jiwa naga tidak kuat, tapi Lin Xuan hanya bisa menggunakan kekuatan ini sekarang ini karena pedang jiwa naga sangat luas dan tidak terbatas seperti jurang maut itu bisa melepaskan kekuatan sebanyak yang dicurahkannya dengan kekuatan Lin Xuan saat ini, dia hanya bisa melepaskan kekuatan tempur tingkat ini tidak peduli seberapa kuatnya dia, kekuatan spiritual di tubuhnya tidak akan cukup namun, ketiga pedang ki ini sudah cukup salah satu dari mereka mengirim Heavenly Hall berterbang, sementara yang lain menghancurkan lebih dari sepuluh lapisan pertahanan musuh ledakan armor Jenderal Xuan Ying hancur dan tanda pedang yang menakutkan muncul itu hampir memisahkannya ini hanyalah kerusakan yang disebabkan oleh pedang ki jika serangan pedang ketiga mendarat, pasti akan membunuh musuh tidak saudara Wuhan, selamatkan aku melihat pedang ki ketiga yang turun dari langit, Jenderal Xuan Ying meraum dengan ganas ketakutan yang mendalam muncul di matanya dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindari pedang ki ini sama sekali, dia juga tidak bisa menolaknya dia hanya bisa menangis minta tolong suaranya yang menyedihkan bergema ke segala arah mendengar hal tersebut, masyarakat sekitar pun kaget apa, mungkinkah ada pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya di sini? kalau tidak, mengapa Jenderal Xuan Ying meminta bantuan? kita harus tahu bahwa orang terkuat yang hadir adalah Jenderal Xuan Ying sebelumnya fosil hidup dan Hong Xin yang telah dibunuh, sehingga hanya tersisa Jenderal Xuan Ying orang-orang lainnya tidak lebih kuat dari Jenderal namun, siapa yang dimintai bantuan oleh Jenderal Xuan Ying? 2353 bahkan Lin Xuan mengerutkan alisnya di sisi lain, naga merah telah membunuh delapan pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya dan mundur ke samping ia tidak menyerang lagi karena merasa hal ini sangat aneh mungkinkah pihak lain mencoba membingungkan mereka? dia tidak bisa mengerti namun, pedangki hendak menebas dan membunuh Jenderal Xuan Ying pada saat ini, dengusan dingin tiba-tiba datang dari perahur roh di kejauhan segera setelah itu, seberkas cahaya keemasan terbang dari jauh seperti sambaran petir cahaya keemasan itu dengan cepat muncul di depan Jenderal Xuan Ying kemudian, ia berubah menjadi kuali emas kekaisaran dan menghalangi cahaya pedang yang mengejutkan keduanya bertabrakan dan memancarkan cahaya yang cemerlang apa, itu diblokir? bagaimana mungkin? saat orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka semua menjadi gila seseorang benar-benar memblokir pedangki yang begitu menakutkan siapa itu? siapa itu? benar saja, ada ahli tak tertandingi yang bersembunyi di sini semua orang berseru kaget, mereka melihat harapan lagi karena pedangki yang bahkan Jenderal Xuan Ying tidak dapat memblokirnya dengan mudah diblokir oleh pihak lain tak perlu dikatakan lagi, kekuatan pihak lain pasti melampaui Jenderal Xuan Ying memikirkan hal ini, mereka menghela nafas lega banyak orang bersorak namun, Lin Xuan dan naga merah mengerutkan kening memang ada seseorang terlebih lagi, dia adalah ahli yang sangat menakutkan pihak lain tidak menunjukkan wajahnya sama sekali dia hanya berubah menjadi aura dan memblokir pedangki dari jiwa pedang naga besar harus dikatakan bahwa itu mengejutkan Lin Xuan siapa itu? keluar dari sini di benhuang di sisi lain, naga merah juga meraung di saat yang sama, dia membuka mulutnya dan memuntahkan bola api naga yang meledak di kuali emas suara mendesing kuali emas terbakar habis, tapi tidak meleleh sebaliknya, itu malah menjadi lebih cemerlang pada saat berikutnya, ribuan sinar cahaya keluar dari kuali dan menembus api naga yang memenuhi langit Jenderal Xuan Ying juga mengambil kesempatan ini untuk mundur ke kejauhan dia segera menelan pil di saat yang sama, matanya terasa dingin saat dia menatap ke depan Huff! Apakah menurut Anda seorang ahli misterius akan dapat menyelamatkan Anda? Lin Xuan mendengus dingin, memegang pedangnya lagi, dan berjalan ke depan roh pedang naga besar meletus, dan dua pedangki yang mengejutkan melonjak keluar, menebas ke depan ekspresi Jenderal Xuan Ying berubah lagi, tapi segera, dia mendengus dingin karena orang itu sudah bergerak, dia tidak akan melihatnya terbunuh begitu saja Benar saja, di saat berikutnya, seberkas cahaya kemasan ditembakkan dari kapal roh di kejauhan itu berubah menjadi benua emas yang melayang di langit kemudian, sesosok tubuh muncul di benua emas dan dengan cepat berjalan mendekat kecepatannya tidak terlalu cepat, namun setiap langkah yang diambilnya seolah menyusutkan tanah menjadi satu inci langsung muncul di hadapannya hanya dalam dua atau tiga langkah, dia tiba di dekat Jenderal Xuan Ying dari jarak puluhan ribu mil ledakan dia mengangkat tangannya dan mengepalkan tangannya tinjunya berubah menjadi dua matahari hitam dan menghantam pedangki, menghasilkan suara dentang lalu, keduanya menghilang di langit siapa orang ini, itu terlalu mengerikan pada saat ini, banyak pasang mata melihat sosok itu naga merah juga mengerutkan kening, dan murid Lin Xuan menyusut karena dia merasa teknik tinju hitam yang digunakan pihak lain sangat familiar di depannya ada seorang pria parubaya dia mengenakan baju perang dan terlihat sangat gagah dia berdiri dalam kehampaan, dan auranya yang kuat menekan segalanya kekosongan di bawah kakinya bahkan terdistorsi, membentuk lengkungan yang aneh Saudara Wuhan, terima kasih banyak Jenderal Xuan Ying memandang pihak lain dengan ekspresi serius pergi dan istirahat, serahkan sisanya padaku pria gagah berani itu berkata dengan suara yang dalam Jenderal Xuan Ying mengangguk dan mundur ke kejauhan sepertinya dia ingin meninggalkan medan perang ketika Lin Xuan melihat adegan ini, dia mendengus dingin kamu ingin pergi, apa aku bilang kamu boleh pergi saat dia mengatakan itu, dia menebas dengan pedangnya pedang ki yang mengerikan menyapu langit seperti hujan pedang dan sebagian besarnya menyerang Jenderal Xuan Ying kau mendekati kematian melihat pemandangan ini, sang Jenderal meraum dengan marah pria gagah berani itu juga mendengus dingin dia mengangkat tangannya yang besar dan menamparnya itu seperti sungai bintang yang memenuhi langit memotong semua pedang ki kamu masih ingin membunuh di depanku pria gagah berani itu berkata dengan suara yang dalam suaranya penuh dengan niat membunuh di kejauhan, Jenderal Xuan Ying mendengus dingin nak, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri apakah kamu tahu, siapakah Saudara Wuhan? dia ahli dari suku perang, Paman Raja Singa Emas kali ini, kamu sudah mati apa, pihak lain sebenarnya adalah ahli dari suku perang astaga, apakah suku perang benar-benar keluar? tidak heran, tidak heran pihak lain begitu kuat ternyata dia dari suku perang yang legendaris seruan terdengar satu demi satu semua orang terkejut naga merah juga menghirup udara dingin dia tidak menyangka akan datang seorang ahli dari suku perang terlebih lagi, dari kelihatannya ini adalah ahli tertinggi sejati ekspresi Lin Xuan juga serius, jadi itu seseorang dari suku perang tidak heran dia menganggap kemampuan pihak lain familiar dia tidak menyangka suku perang akan tetap datang terlebih lagi, mereka mengirimkan ahli yang menakutkan pihak lain jauh lebih kuat dari Raja Singa Emas tidak ada pilihan, Raja Singa Emas berasal dari generasi muda dapat dikatakan bahwa dia masih sangat muda orang di depannya mungkin adalah ahli tertinggi sejati yang telah hidup selama ratusan atau ribuan tahun ahli dari suku perang seperti itu benar-benar menakutkan dan tak terduga kaulah anak yang membunuh Raja Singa Emas Zan Wuhen bertanya dengan dingin benar, aku membunuh Raja Singa Emas jawab Lin Xuan, itu karena dia pantas mati dia pantas mati mendengar ini, semua orang kaget ekspresi Zan Wuhen tenggelam kejeniusannya dari suku perang sebenarnya pantas mati orang-orang di sekitar juga sedang berdiskusi apakah anak ini gila, dia benar-benar berani mengatakan kata-kata seperti itu di depan seorang ahli dari suku perang bukankah dia hanya mencoba membuat marah pihak lain Lin Xuan berkata dengan keras dia memang pantas mati dia mendambakan hartaku dan ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri seorang jenius dari suku perang ternyata berani melakukan hal seperti itu apakah dia tidak pantas mati? apa, Raja Singa Emas dibunuh karena alasan ini? semua orang terkejut mereka tidak menyangka akan ada alasan seperti itu menyukai harta karunmu kau membunuhnya begitu saja ketika Zan Wohen mendengar ini, tubuhnya gemetar niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuhnya lalu, suaranya menjadi seram jika kejeniusan suku perangku menginginkan harta karun kamu harus dengan patuh berlutut dan memberikannya kepadanya kamu benar-benar berani membunuhnya dosamu tidak bisa diampuni aku akan menangkapmu dan membuatmu berlutut di depan kuburnya selama 700 tahun setiap hari, kamu harus menanggung hukuman dari suku perangku berlutut dengan patuh serahkan dengan kedua tangan setelah Lin Suan mendengar ini, dia mencibir suku perangmu benar-benar sombong apakah kamu benar-benar berpikir suku perangmu tidak terkalahkan? Lin Suan memang sangat marah dia awalnya mengira Raja Singa Emas cukup kejam dan sombong dia tidak menyangka bahwa dibandingkan dengan pria parubaya di depannya ini Raja Singa Emas tidak ada apa-apanya jika dibandingkan tolong rekomendasikan, tandai, berlangganan, beritip, lalala 2354 mereka awalnya mengira Raja Singa Emas sudah cukup mendominasi dan sombong tanpa diduga, dibandingkan dengan pria parubaya di depan mereka Raja Singa Emas tidak ada apa-apanya jika dibandingkan apakah orang-orang dari perlombaan perang ini sangat tidak masuk akal? Naga Merah juga berteriak F. Asteris Cek, kamu bahkan bisa mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu apakah anda yakin tidak mencoreng reputasi War Rache? sejujurnya, Naga Merah belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu huh, kamu terlalu tidak tahu malu anda tidak tahu seperti apa keberadaan War Rache kami saat itu, ketika perlombaan perang kami mencapai puncaknya kami adalah penguasa dunia adalah keinginan semua orang untuk bisa memberi kami harta karun saat itu, mereka yang datang untuk memberi kami harta bisa mengantri puluhan ribu mil jauhnya bagaimana semut sepertimu bisa memahami kekuatan perlombaan perang kita? apakah begitu? Lin Suan mencibir namun zaman telah berubah perlombaan perang anda hanya kuat di masa lalu sekarang sudah lama menurun waktu sedang berubah, dan anda telah tersingkir suara Lin Suan nyaring, mengguncang sembilan langit seperti guntur mendengar ini, tidak ada yang berani berbicara dan mundur dengan panik benar saja, ketika Zhan Wuhan mendengar ini, dia langsung menjadi marah dia seperti iblis, memancarkan niat membunuh yang mengerikan langsung menghancurkan kehampaan di sekitarnya seseorang benar-benar berani meremehkan war racehnya dia tidak bisa mentolerirnya dia harus membunuh pihak lain tinju yang menakutkan muncul, membawa matahari, bulan, dan bintang, ingin menghancurkan seluruh dunia serangan ini terlalu mengerikan, cahaya tak berujung berkedip-kedip ekspresi Lin Suan dan naga merah langsung berubah mereka menemukan bahwa pihak lain sangat kuat, kuat secara tak terduga bahkan sebelum tinju itu datang, badai saja sudah cukup untuk membuat bulu kuduk mereka berdiri orang ini setidaknya adalah ahli bintang pertengahan delapan belas selain itu, garis keturunan ras perang yang menakutkan dan kemampuan yang kuat astaga, kekuatannya tak terbayangkan naga merah buru-buru mengirimkan suara nak, jangan berkelahi dengannya kesenjangannya terlalu besar tidak apa-apa, kami masih punya kartu truf jika kita berdua bergandengan tangan, kita mungkin bisa membunuhnya biarpun kita tidak bisa membunuhnya, kita harus melukainya dengan serius setidaknya, beritahu dia bahwa perlombaan perang bukanlah eksistensi yang tak terkalahkan Lin Suan dengan cepat menjawab pada saat yang sama, dia dengan cepat menghindar dan tidak melakukan serangan langsung tubuhnya mengeluarkan seberkas cahaya di langit dan langsung terdorong jauh huh, terlalu percaya diri dia benar-benar berani melawan ahli klan perang dia benar-benar mendekati kematian di belakangnya, Jenderal Suan Ying mencibir pihak lain mampu membunuh Raja Singa Emas karena Raja Singa Emas masih muda dan Zan Wuhen di depannya ini adalah ahli balap perang sejati bagaimana pihak lain bisa melawan orang seperti itu namun, begitu dia mencibir, dia berteriak di saat berikutnya seluruh keberadaannya menjadi sangat gila ini karena kekuatan yang tak terlukiskan mengalir ke arahnya jiwanya terluka parah dalam sekejap sialan, saudara Wuhen selamatkan aku dia berteriak dengan gila mencari kematian melihat ini, Zan Wuhen sangat marah lawannya sebenarnya punya kekuatan untuk menyerang orang lain saat dia bertarung dengannya apakah dia meremehkannya? ledakan Wuhen Zan meraung marah dan menghancurkan empat di antaranya gelombang kejut yang mengerikan menyelimuti segalanya dalam radius 100 ribu mil, memaksa Lin Suan dan naga merah mundur dengan panik salah satunya telah ditangani Lin Suan mundur dan mencibir karena ketika dia menghindar tadi dia langsung menggunakan teknik rahasia pembakaran jiwa untuk menyerang Jenderal Suan Ying dengan paksa Jenderal Suan Ying juga memiliki artefak pertahanan jiwa tapi dia tidak menyangka Lin Suan akan menyerangnya saat bertarung dengan ahli perlombaan perang di saat kecerobohan, dia terkena teknik rahasia pembakaran jiwa benar saja, di saat berikutnya, jiwanya terbakar, dan rasa sakit itu membuatnya menjerit kesakitan Saudara Wuhen, selamatkan aku Jenderal Suan Ying berguling-guling di langit dia tidak mengalami luka apapun, namun rasa sakitnya membuat bulu kuduk semua orang berdiri Ketika Zan Wuhen melihat ini, dia mengerutkan kening Serangan jiwa Dia mendengus dingin dan menggunakan kemampuan ilahi untuk menyelamatkan Jenderal Suan Ying tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat melakukannya sama sekali Ini membuat wajahnya sangat muram Selamatkan aku Jenderal Suan Ying berteriak lagi dan kemudian berhenti meronta Tubuhnya melayang di kehampaan, matanya terbuka lebar Karena bahkan dalam kematian, dia tidak percaya bahwa dia dibunuh oleh anak nakal Apa? Jenderal Suan Ying juga tewas Orang-orang dari dinasti Taiyi merasa kulit kepala mereka mati rasa Jenderal Suan Ying adalah adik Permaisuri Jika dia mati seperti ini, bagaimana mereka akan menjelaskannya ketika mereka kembali Permaisuri mungkin akan menjadi gila Semua orang mengeluarkan air liur, tidak berani membayangkan Namun, mereka segera menyingkirkan tubuh Jenderal Suan Ying Teknik rahasia pembakaran jiwa yang mengerikan Wajah Zan Wuhen juga serius Dia mengeluarkan liontin giok dan melindungi tubuhnya Dia harus mengakui bahwa teknik rahasia pembakaran jiwa pihak lain mengejutkannya Di kapal roh di kejauhan, seorang pemuda berkulit putih juga mengerutkan kening Kemudian, dia menjepit jarinya dan menghitung, dan ekspresi terkejut muncul di matanya Saat berikutnya, dia berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa Nak, kamu akan membayar harga yang menyakitkan atas tindakanmu Zan Wuhen menoleh lagi Matanya bersinar seperti sambaran petir Itu sangat mempesona Saat ini, dia seperti dewa perang Apakah begitu? Pakar war race bukan hanya sekedar pembicara, bukan Lin Suan mencibir Meski dia mengejek pihak lain, dia tidak ceroboh Dia dengan cepat mengacungkan pedang sumber naga dan menggunakan jiwa pedang naga besar Keduanya bergabung dan melepaskan cahaya pedang menakutkan yang menebas ke depan Ledakan 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 Zan Wuhen melambaikan lengan bajunya, dan sebuah kuali merah muncul di depannya Kuali itu tingginya lebih dari satu meter dan sangat berat Saat itu muncul, kekosongan itu runtuh Usianya sudah sangat tua, bahkan beberapa bagiannya tertutup debu Tampaknya sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Namun, kuali merah itu memancarkan cahaya, dan pola di atasnya terlihat jelas Itu adalah burung phoenix yang lahir dari api Seolah-olah seekor binatang dewa sungguhan terikat pada kuali Saat kuali itu muncul, ia membawa gelombang panas dahsyat yang sepertinya mampu membakar segalanya Melihat pedang ki yang masuk, Zan Wuhen menamparkan kuali merah dengan telapak tangannya Berdengung Segera, kuali itu bersinar terang, dan burung phoenix tampak hidup Ia melebarkan sayapnya dan terbang tinggi Cahaya tak berujung keluar, dan burung phoenix merah menyala muncul di langit Api berkobar di tubuhnya, dan itu sangat tajam Seolah-olah seekor binatang dewa sungguhan sedang menghadapi pedang ki yang menakutkan Keduanya bertabrakan, langit runtuh dan bumi retak Cahaya menyilaukan menutupi seluruh langit Api ada di mana-mana, dan pedang ki memenuhi langit Keduanya bertabrakan dengan intens, dan kemudian menghilang di langit pada saat yang bersamaan Apa, anak itu benar-benar memblokir serangan ahli war rache? Surga, bagaimana dia melakukannya? Semua orang berseru saat melihat pemandangan ini Pakar perlombaan perang adalah eksistensi yang legendaris Dia seperti dewa perang Seorang pemuda sebenarnya mampu memblokirnya Hal ini sangat mengejutkan mereka Zan Wuhin juga mengerutkan kening Dia harus mengakui bahwa pihak lain sangat kuat, jauh melebihi ekspektasinya 2355 Lin Xuan memblokir serangan itu, tapi dia tidak senang Dia telah menggunakan kekuatan penuhnya, dan dia telah menggunakan jiwa pedang naga besar Dia tidak bisa menggunakan kekuatan ini untuk waktu yang lama Dia tidak punya banyak energi spiritual yang tersisa Bahkan jika dia pulih dengan cepat, dia tidak mampu menyerap jiwa pedang naga besar secara gila-gilaan Lawannya telah melihat mata dewa rahasia surgawi, dan dia telah menggunakan artefak pertahanan Serangan diam-diamnya tidak akan berhasil Selain itu, ada bayangan pedang berbentuk naga dan tiga segel pedang jurang naga kuno Kedua serangan tersebut seharusnya mampu melukai lawannya Crimson Dragon, besiaplah untuk menyerang dan gunakan gerakan membunuh terkuatmu Lin Suan mengirimkan suaranya ke Snowy White Markis di dalam Black Earth Little White, besiaplah untuk menyerang Saya di pihak saya Snowy White Markis menganggup dan menunggu kesempatan Berdengung Lin Suan mengirimkan beberapa sinar pedang ki dan bergegas Ketika dia mendekati Zan Wuhen, cahaya kemasan di matanya muncul lagi Cahaya mengambang Huh Zan Wuhen mengaktifkan tungku merah, dan burung Phoenix yang menakutkan itu menghancurkan pedang ki di sekitarnya Di saat yang sama, lapisan riak muncul di tubuhnya Dia mencibir, serangan jiwa lainnya Percuma saja, ini adalah harta karun yang diturunkan dari zaman kuno Kekuatan jiwamu tidak bisa menembusnya Memang benar, jika bukan karena insiden dengan Jenderal Suan Ying Zan Wuhen mungkin akan ceroboh Serangan diam-diam lawannya mungkin berhasil Namun setelah kejadian itu, Zan Wuhen sangat berhati-hati Dia dengan hati-hati melindungi jiwanya Oleh karena itu, dia sama sekali tidak takut dengan serangan jiwa lawannya Hmm Namun di saat berikutnya, dia mengeluarkan suara Karena dia masih merasakan gelombang kekuatan jiwa Meskipun jauh lebih lemah, itu masih sampai padanya Hal ini membuatnya semakin terkejut Orang harus tahu bahwa liontin gioknya adalah batu giok kuno Itu sangat berharga Namun kekuatan jiwa lawannya masih bisa menghubunginya Ini mengejutkannya Serangan jiwa macam apa ini? Dia tidak berani membayangkan Tapi di saat berikutnya, dia mendengus dan mengaktifkan liontin giok pertahanannya Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya melonjak untuk menahan serangan itu Dia adalah seorang ahli dari Battletree Bay Kekuatan jiwanya sangat kuat Oleh karena itu, dia bertahan dan menyerang pada saat yang bersamaan Segera, dia menghilangkan ilusi yang ditimbulkan oleh cahaya mengambang Namun, meskipun ilusinya gagal, bibir Lin Suan membentuk senyuman Itu karena serangan aslinya bukanlah cahaya mengambang Semua ini adalah umpan Baiklah, sekaranglah waktunya Ayo lakukan Lin Suan meraung Kemudian, monyet putih kecil itu berlari keluar Dalam sekejap, dia sudah berada tepat di depan Zan Wuhen Cakar kecilnya yang berbulu menamparkan wajah Scarlett War Weng! Zan Wuhen merasa pusing Meskipun dia tahu dia dalam masalah, dia tidak bisa bereaksi tepat waktu Serangan Little White berhasil, dan menghilang seketika Pada saat ini, Lin Suan dan naga merah mulai bergerak Lin Suan meraung Dia memegang pedang jurang naga kuno di tangan kanannya Dan meraih bayangan pedang berbentuk naga yang dibentuk oleh jiwa pedang naga besar dengan tangan kirinya Kemudian, kedua pedang itu menebas ke depan Weng! Segel ketiga dari pedang jurang naga kuno telah terbuka, dan kekuatannya meningkat tajam Lengan kanan Lin Suan langsung patah Namun, Lin Suan tidak peduli Dia mengertakkan gigi dan menebas ke depan Bayangan pedang berbentuk naga di tangan kirinya meledak dengan cahaya yang menyelaukan Itu berubah menjadi naga sungguhan dan menebas ke depan Di sisi lain, naga merah juga meraung Aura darah naga yang tak ada habisnya melonjak dari tubuhnya Ia bekerja sama dengan energi spiritual bumi dan menciptakan 18 bayangan darah naga Itu bergegas ke depan Di saat yang sama, di belakangnya, cahaya tak berujung mengembun dan berubah menjadi pedang merah panjang yang menebas dari langit Keduanya menyerang bersamaan dengan empat jurus pamungkasnya Ledakan 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 Bagian depan dimusnahkan dalam sekejap Energi yang mengerikan memenuhi langit Ledakan Wajah Lin Suan pucat Dia terpesona oleh energinya Untungnya, dia memanggil alam pedang naga pada saat kritis dan memblokir banyak darinya Naga merah di sampingnya mengayunkan ekornya dan membawa Lin Suan puluhan ribu mil jauhnya Para prajurit di sekitarnya tidak seberuntung itu Mereka langsung terpengaruh dan berteriak Sebelum mereka bisa terbang kembali, tubuh mereka meledak dan berubah menjadi kabut darah Hanya sedikit ahli yang mampu melarikan diri Perahu spiritual, burung, binatang buas, dan raja iblis yang menakutkan semuanya hancur Serangan ini bisa dikatakan telah membunuh sebagian besar prajurit Kurang dari seribu dari mereka masih hidup Saat ini, mereka memandang ke depan dengan ketidakpastian Bisakah para ahli suku perang bertahan hidup setelah terkena energi yang begitu mengerikan? Mereka tidak berani membayangkan Di sisi lain, puluhan ribu mil jauhnya, mata Lin Suan dan naga merah berkedip-kedip Lin Suan menelan harta lainnya Namun, kali ini, dia hanya bisa memulihkan setengah dari kekuatannya Dia tidak punya pilihan Menggunakan kekuatan pedang naga kuno terlalu sering telah membebani tubuhnya hingga batasnya Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak harta yang dia miliki Dia tidak dapat pulih ke kondisi puncaknya Mata Lin Suan berkedip Bayangan pedang berbentuk naga Tiga lapisan segel pedang naga kuno Dan dua jurus pamungkas naga merah semuanya digunakan secara bersamaan Kalau dipikir-pikir, dia seharusnya bisa membunuh lawannya Setelah menunggu lama, energi kekerasan di depan mereka berangsur-angsur menghilang Hati semua orang ada di mulut mereka Karena hasil akhirnya-akhirnya akan terungkap Pedang ki yang memenuhi langit menghilang, dan sesosok tubuh muncul Armornya hancur, dan rambutnya acak-acakan Itu adalah Zan Wu Hen Pada saat ini, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan Ada banyak luka di tubuhnya, dan tubuhnya diambang roboh Namun, pada akhirnya dia tidak pingsan Dia baik-baik saja Melihat pemandangan ini, para prajurit menghela nafas lega Namun, Lin Suan dan naga merah mengerutkan kening Mereka terkejut bahwa pihak lain tidak mati setelah serangan yang begitu kejam Kita harus tahu bahwa selain Blackheart dan tulang tangan Sage Ini sudah menjadi kekuatan terkuat yang bisa mereka gunakan Meski begitu, mereka tetap tidak bisa membunuh pihak lain Harus dikatakan bahwa pusat kekuatan suku perang terlalu menakutkan Berat, beraninya kamu menyakitiku Aku ingin kamu mati Zan Wu Hen mengangkat kepalanya, dan matanya memancarkan cahaya dingin Saat itu, dia memang merasakan ancaman kematian Jika dia bukan tokoh dikdaya suku perang dan memiliki harta karun kuat yang bisa melindunginya Dia pasti sudah mati Serangan tadi akan merenggut nyawanya Dia tidak bisa mentolerir anak nakal yang bisa mengancam hidupnya Saat berikutnya, dia meraung ke langit, mengeluarkan pil merah seukuran lengkeng, dan menelannya Segera, tubuhnya mengeluarkan suara berderak Tubuhnya yang rusak dan patah tulangnya cepat sembuh Tubuh aslinya yang terluka parah pulih kembali, dan dia menuju puncaknya Pil macam apa itu, itu terlalu menantang surga Semua orang terkejut Ekspresi linsuan dan naga merah sangat suram 2356 Sial, jika pihak lain pulih ke puncaknya, mereka tidak akan bisa melawannya sama sekali Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi Pada saat berikutnya, linsuan memanggil Black Earth dan menggunakan kekuatan serangannya yang kuat untuk membunuh pihak lain Paling-paling, dia hanya perlu membuang sejumlah sumber daya Dia selalu dapat menemukan lebih banyak lagi di masa depan Berdengung Black Earth muncul, memancarkan aura kuno Linsuan dan naga merah hendak masuk Namun, Zan Wuhin tiba-tiba mengangkat tangannya Lima tanda misterius muncul di tangannya dan bergegas ke depan Logam, kayu, air, api, dan tanah Segel lima elemen Lima jenis energi berputar di langit Memancarkan aura misterius dan menyegel bumi hitam di langit Boom-booming Linsuan dan naga merah bangkit kembali Apa? Linsuan terkejut Apa yang sedang terjadi? Black Earth disegel Sial, orang tua ini terlalu cepat Naga ilahi merah tua juga sangat marah Keduanya sudah cukup cepat Namun, mereka tidak menyangka pihak lain akan lebih cepat lagi Selain itu, dia menyadari bahwa ini adalah segel lima elemen yang menakutkan Akan sulit untuk memecahkannya dalam waktu singkat Bumi hitam, serang Naga merah meraung Namun, Black Earth tidak bereaksi sama sekali Brengsek Naga merah sangat marah Wajah Linsuan juga suram Di sisi lain, Zan Wuhen mendengus Nak, menurutmu kami tidak tahu kartu truf apa yang kamu punya Segala sesuatu yang anda lakukan di kediaman Jenderal Suan Nying telah lama kami ketahui Apa? Anda tahu semua kartu truf kami Linsuan mengerutkan kening Ini sama sekali bukan kabar baik Bahkan bisa dikatakan sebagai kabar buruk Terlebih lagi, sepertinya itu tidak palsu Jika tidak, pihak lain tidak akan menyegel Black Earth segera setelah mereka menggunakannya Jelas, pihak lain mengetahui kekuatan Black Earth Brengsek Itu adalah orang-orang dari kediaman Jenderal Wajah Linsuan Muram Dia telah menghancurkan kediaman Jenderal Namun masih banyak prajurit yang selamat Para pembudidaya itu pasti telah menceritakan proses pertempuran tersebut kepada pihak lain Baru saat itulah dia mengungkapkan kartu asnya Kalau begitu, tulang tangan Sein itu juga akan terlihat Beruntung monyet seputih salju berhasil membuat pihak lain lengah Kalau tidak, akan sulit baginya untuk melukai pihak lain Sialan, ini akan sulit Wajah Linsuan Muram Black Earth telah disegel, jadi kecil kemungkinannya mereka bisa memecahkannya dalam waktu singkat Lalu, satu-satunya yang bisa digunakan hanyalah tulang tangan Sein Namun, dari kelihatannya, pihak lain sepertinya punya cara untuk menghadapinya Nak, kamu tidak punya gerakan lagi, kan? Mati dengan patuh untukku Zan Wuhin mencibir dan melangkah mendekat Niat membunuh muncul dari tubuhnya Sial, Anda berani mengatakan itu Naga merah mengutuk Berapa usiamu? Berapa umurnya? Monster berumur seribu tahun sedang memukuli anak laki-laki berumur 20 tahun Bagaimana dia bisa berani mengatakan kata-kata seperti itu? Linsuan juga mendengus dingin Jika kita berada di level yang sama, aku akan membunuhmu seperti anjing Di generasi muda klan pertempuranmu, tidak ada seorang pun yang bisa menandingiku Terus Hanya orang jenius yang tumbuh dewasalah yang jenius Orang jenius yang mati bukanlah apa-apa Zan Wuhin tidak tergerak sama sekali Dia mengakui bahwa pihak lain memang jenius Dan dia bahkan lebih menakutkan daripada para jenius di klan pertempuran Namun, dia tidak akan membiarkan orang seperti itu tumbuh dewasa Terutama ketika pihak lain adalah musuh klan pertempuran Jika dia membiarkan pihak lain pergi Maka dalam beberapa ratus atau seribu tahun Pihak lain pasti akan menjadi raja yang tak terkalahkan Dia tidak akan mengundang musuh sekuat itu untuk keluarganya Oleh karena itu, dia harus membunuh pihak lain hari ini Brat, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena ceroboh Beraninya kamu memprovokasi klan pertempuran Sekarang, kamu bisa mati dengan patuh Zan Wuhin mengaktifkan tungku merah di atas kepalanya Dan naga gila itu menerkam lagi Kekosongan itu langsung runtuh seolah-olah terjadi keruntuhan besar Gelombang api yang mengerikan menyapu ke segala arah Berdengung Lin Suan terus mundur Pada saat yang sama, energi pedang keluar dari tubuhnya Membentuk layar pedang Namun, dia tetap dipaksa mundur Saat ini, dia hanya memiliki setengah dari kekuatan biasanya Uh Setelah memuntahkan setegup darah lagi Lin Suan menyekas sudut mulutnya dan mengertakkan giginya Sial, gunakan tulang tangan Santo Gunakan Black Red sebagai perisai di depanku Saya tidak percaya orang itu bisa menahannya Oke, saya akan menyiapkan formasinya sekarang Naga merah juga mengangguk Dia juga sangat tidak senang dengan kesombongan pihak lain Namun, pihak lain terlalu kuat Mungkin hanya tulang tangan Santo yang mampu mengalahkannya Berdengung Pada saat berikutnya, Lin Suan mengeluarkan tulang tangan suci tanpa menahan diri Itu adalah tulang yang sangat kecil yang melayang di langit Namun, aura yang dipancarkannya terlalu menakutkan Itu bahkan lebih mengerikan dari aura Zan Wuhen Sial, apa itu? Orang-orang di kejauhan merasa kulit kepala mereka mati rasa Dan wajah mereka dipenuhi ketakutan Bocah ini sebenarnya memiliki harta karun yang mengerikan Mereka sangat terkejut Jika bocah nakal itu menggunakan harta ini untuk menghadapi mereka Tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri Memikirkan hal ini, mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka Astaga, keberadaan macam apa yang kita provokasi Keluarga Teng dan orang-orang dari kediaman wali kota memasang ekspresi buruk Orang-orang dari dinasti Tai juga memiliki ekspresi muram Meskipun mereka tahu bahwa pihak lain memiliki harta karun yang menantang surga Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya Sekarang mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri Sungguh sangat mengejutkan Benda suci Zan Wuhen juga merasakan tekanan yang luar biasa Namun, cahaya di matanya memang menjadi semakin terang Kemudian, sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin Dia harus mengakui bahwa pihak lain tidak hanya kuat Tetapi juga memiliki terlalu banyak harta di tangannya Pedang panjang, tulang tangan orang suci, dan kapal roh hitam semuanya adalah harta karun kelas atas Ini masih belum mengetahui tentang jiwa pedang naga besar dan mata ilahi rahasia surgawi Jika dia menemukan jiwa pedang naga besar dan mata ilahi rahasia surgawi seperti raja singa emas Dia mungkin akan langsung menjadi gila Ledakan Lin Suan merobek segel di tulang tangan orang suci Tiba-tiba, aura mengerikan dari seorang suci menyapu sembilan langit seolah-olah mampu menekan segala sesuatu di dunia Lin Suan dan naga merah langsung menjauh satu sama lain Pada saat yang sama, Lin Suan memanggil Black Earth lagi untuk memblokir di depannya dan membela diri Mau bagaimana lagi, tekanan dari seorang suci terlalu menakutkan Selain Black Earth, dia juga menggunakan alam pedang naga Jiwa pedang naga besar mengeluarkan raungan naga yang keras untuk menahan tekanan yang menakutkan Engah, engah, engah Lin Suan untuk sementara memblokir tekanan Sein Matanya berkedip Namun, orang-orang di sekitarnya tidak seberuntung itu Ratusan kultifator langsung dihancurkan oleh tekanan dari seorang Sein Mereka berubah menjadi kabut berdarah yang memenuhi langit Orang-orang yang tersisa juga muntah setegup darah Wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka segera melarikan diri Mau bagaimana lagi, mereka sama sekali tidak bisa menahan tekanan dari seorang Sein Berdengung Di sisi berlawanan, Zan Wuhin juga merasakan tekanan yang besar Burung Phoenix yang menyala-nyala di atas kepalanya langsung retak dan jatuh ke tanah, berjuang tanpa henti 2357 Di sisi lain, Zan Wuhin juga merasakan tekanan yang besar Phoenix yang menyala-nyala di atas kepalanya langsung terbuka dan berjuang di tanah Kemudian, ia runtuh dan berubah menjadi api yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah Kuali merah menyala juga bergetar tanpa henti seolah sedang beribadah Ekspresi wajah Zan Wuhin terlihat garang Apakah ini tekanan dari seorang Sage? Itu memang sangat kuat Itu memang barang bagus Nak, saya harus mengatakan bahwa Anda memiliki banyak harta di tangan Anda Aku harus mendapatkan tulang Sage ini Mendengar suara Zan Wuhin, Lin Suan mendengus dingin Apakah kalian orang-orang dari suku pertempuran yang miskin? Mengapa Anda menginginkan barang orang lain? Naga merah juga mengeluarkan air liurnya Tak tahu malu Wajah Zan Wuhin menjadi gelap Dasar anak yang berlidah tajam Saat aku menangkapmu nanti, aku akan merontokkan gigimu satu persatu Dan kamu, lo ah bau Aku akan mengulitimu dan menjadikanmu sepasang sepatu tempur nanti Sial, sungguh pemarah Kemarilah, Benhuang akan menamparmu sampai mati Naga merah mengertakan gigi karena marah Pihak lain benar-benar meminta pemukulan Zan Wuhin mendengus dingin dan tidak mengatakan apapun Saat berikutnya, tubuhnya bersinar terang Kemudian, baju besi emas muncul dan menutupi tubuhnya Baju besi emas itu terlalu gagah Itu bersinar terang dan melesat ke langit Tidak hanya itu, pola misterius melayang di atasnya Memancarkan aura yang menakutkan F asterisk cek, baju besi yang tak terkalahkan Sial, orang ini benar-benar punya hal seperti itu Begitu armor emas itu muncul, naga merah segera berteriak Ekspresinya menjadi sangat jelek Apa itu baju besi yang tak terkalahkan? Lin Suan juga mengerutkan kening Tampaknya itu ada hubungannya dengan raja yang tak terkalahkan Benar sekali, itu memang berhubungan dengan raja yang tak terkalahkan Itu adalah baju besi yang dikenakan oleh raja-raja yang tak terkalahkan Dia tidak menyangka orang ini memilikinya Tampaknya pihak lain memang sudah siap Mendengar ini, Lin Suan mengerutkan kening Itu hanyalah raja yang tak terkalahkan Dibandingkan dengan seorang sage, ia sedikit lebih lemah Dia seharusnya tidak bisa memblokirnya Tidak, belum tentu Jangan meremehkan baju besi raja yang tak terkalahkan Itu adalah baju besi yang lengkap Dan bahkan memiliki kesadaran seorang raja yang tak terkalahkan Sangat menakutkan Meskipun tulang tangan sage kami kuat, kami tidak berani membuka semua segelnya Di masa lalu, dengan Black Earth, kita bisa membuka semua segel Bahkan jika orang itu memiliki armor yang tak terkalahkan Dia tidak akan mampu menghentikan kita Tapi sekarang bukan waktunya Kita lihat saja, Lin Suan dan naga mistik gelap berdiskusi dengan cepat Lalu, keduanya menatap ke depan Di depan mereka, Zan Wuhin mengenakan Invincible Battlesuit Dan tubuhnya bersinar terang Aura orang suci kuno itu segera melemah secara signifikan Sedangkan sisanya, dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan mereka Saat berikutnya, dia menggerakkan kakinya dan berjalan ke depan Satu langkah, dua langkah, tiga langkah Dia perlahan-lahan mendekati tulang tangan orang suci itu Di saat yang sama, dia mengulurkan telapak tangannya Di atas kelima jarinya, lima bola energi berputar dengan cepat Mewakili lima elemen logam, kayu, air, api, dan tanah Itu adalah segel lima elemen dari sebelumnya Dari kelihatannya, Zan Wuhin ingin menyegel tulang tangan orang suci itu Dan mengambilnya untuk dirinya sendiri Membuka Namun di tengah jalan, dia berhenti Itu karena Lin Suan merobek segel lainnya Seketika, aura seorang suci melonjak keluar Begitu aura ini muncul, orang-orang di kejauhan kembali memuntahkan darah Zan Wuhin tidak punya pilihan selain berhenti Pada saat berikutnya, energi di tubuhnya melonjak ke dalam Invincible Battlesuit Membentuk cahaya terang yang menyelimuti dirinya Berdengung Zan Wuhin mengulurkan telapak tangannya dan meraih ke depan Segel lima elemen bergerak bersamaan Cahaya antara langit dan bumi bergetar Kekosongan itu langsung hancur, dan tulang tangan orang suci itu diselimuti seluruhnya Hati Lin Suan dan naga merah ada di tenggorokan mereka Namun, bagaimanapun juga, tulang tangan biksu itu adalah harta karun milik biksu Merasakan bahaya di segel, ia segera melakukan serangan balik Cahaya kemasan keluar, menembus sembilan langit Ledakan Segel lima elemen langsung hancur Zan Wuhin juga menarik kembali telapak tangannya Darah mengalir dari telapak tangannya Mengerikan sekali, itu tidak mungkin tulang orang suci Sinar cahaya menembus telapak tanganku Zan Wuhin melihat telapak tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri Namun, cahaya di matanya menjadi lebih terang Dia harus mendapatkan harta karun yang tiada taranya ini Huff, kamu ingin merebut tulang tangan orang suci Bermimpilah Naga merah mencibir dengan nada menghina Apakah anda pikir anda bisa melakukan apapun yang anda inginkan hanya karena anda mengenakan Invincible Battlesuit? Apakah kamu pikir kamu terlalu lemah di hadapan orang suci? Apakah begitu? Zan Wuhin tidak marah Sebaliknya, dia tersenyum Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki harta karun seorang suci? Apa? Mendengar itu, naga merah tercengang Lin Suan juga mengerutkan kening Apa maksudnya? Apakah dia juga memiliki harta karun seorang suci? Di kejauhan, orang-orang di kerumunan itu berseru Apa yang diketahui sekelompok semut? Hari ini, saya akan menunjukkannya kepada anda Zan Wuhin mendengus dingin Dia melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan cermin kuno Cermin itu berbentuk segi delapan dan berwarna hijau Begitu muncul, ia melayang di langit dan menyinari puluhan ribu sinar cahaya Aura di dalamnya sangat menakutkan Benda itu membawa aura seorang suci Melihat pemandangan ini, semua orang merasa ngeri Orang-orang di kejauhan langsung berlutut di tanah Kelopak mata Lin Suan dan naga merah juga bergerak-gerak Harta karun yang lengkap Astaga, mungkinkah itu senjata orang suci? Jika itu masalahnya, tidak perlu bertengkar Tidak, tidak, itu bukanlah senjata orang suci Naga merah menyadari bahwa cermin itu telah dimodifikasi Nak, apakah kamu memperhatikan Hanya bagian paling tengah yang merupakan senjata suci Tempat-tempat lainnya ditambahkan kemudian Jadi begitulah adanya Mata Lin Suan berbinar Dia memang menyadarinya Dari delapan cermin hijau kuno Hanya bagian paling tengah yang berwarna hijau tua Itu tampak sangat kuno dan terpencil Itu benar-benar berbeda dari bagian cermin lainnya Tak perlu dikatakan lagi Itu adalah bagian dari senjata seorang suci Pecahan itu hanya seukuran kuku jari tangan Itu bahkan lebih kecil dari genderang suci miliknya Setelah mendengar itu, keduanya menghela nafas lega Untungnya, itu hanya sebagian saja Selama itu bukan senjata suci yang lengkap Itu tidak akan menjadi pukulan fatal bagi mereka Namun, Zan Wuhen mendengus dingin Apa yang Anda tahu? Meskipun hanya sebuah fragment Itu masih disempurnakan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi Dari suku pertempuran Apalagi itu membentuk harta karun baru Kekuatannya pasti di atas tulang gendang orang suci Anda Tunggu saja, saya akan segera menunjukkan kekuatannya kepada Anda Zan Wuhen mendengus dingin Berdengung Dia mengangkat tangannya dan menembakkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya ke cermin perunggu kuno di depannya Segera, cermin perunggu kuno itu berputar cepat Lampu hijau itu seperti air yang mengalir, memercik ke seluruh dunia Aura yang sangat besar melonjak, menyebabkan jantung semua orang berdebar kencang Orang-orang di kejauhan tidak dapat bertahan lagi Banyak dari mereka yang pingsan Hanya sedikit dari generasi tua yang masih bertahan dengan getir Masih ada jarak ratusan ribu mil di antara mereka Jika mereka berada di dekatnya Mereka mungkin akan hancur menjadi kabut berdarah dalam sekejap 2358 Zan Wuhen memasang ekspresi serius di wajahnya Dia mengenakan baju besi raja tak terkalahkan Yang memungkinkan dia menggunakan cermin kuno enam arah Di sisi lain, Lin Suan dan Raja Keraaman untuk saat ini Itu karena tulang lengan sage telah menghalangi tekanan mengerikan itu Namun, mereka masih belum mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya Nak, kamu tidak bisa menggunakan tulang lengan sage sama sekali Anda hanya dapat secara pasif mengobrak abrik kekuatannya Dengan begitu, Anda pun akan merasakan sakit yang tak terkira Oleh karena itu, di depan saya, Anda tidak memiliki kekuatan untuk menolak sama sekali Sekarang, pergilah ke neraka untukku Suara dingin Zan Wuhen terdengar Cermin kuno enam arah di atas kepalanya bersinar lebih terang Rasanya seperti bulan hijau, berputar di langit Namun, Lin Suan mendengus Little White, gunakan jurus pamungkasmu Monyet putih kecil tidak memasuki black earth Sebaliknya, ia menurunkan mangkuk kecil di bahu Lin Suan Uji-Uji Mangkuk harta karun bersinar terang Membentuk kekuatan misterius yang sepertinya ingin merebut cermin kuno enam arah Tentu saja, dia tidak bisa merebutnya Bagaimanapun, itu adalah bagian dari seorang sage Namun, dia masih mempengaruhi cermin kuno enam arah Weng! Di langit, cermin hijau bergetar Sinar cahaya jatuh, menembus kehampaan dan hampir melukai Zan Wuhen Wajah Zan Wuhen berubah jelek Sialan, apa yang terjadi? Pihak lain sebenarnya bisa mengganggu cermin kuno enam arah miliknya Dia tidak bisa mempercayainya Naga surgawi berwarna merah tua memasang ekspresi puas di wajahnya ketika melihat ini Bukankah ahli dari suku perang sangat kuat? Apa yang salah? Anda bahkan tidak bisa mengendalikan harta anda sendiri Anda sebaiknya memegangnya erat-erat Jangan sampai tertusuk dan terbunuh oleh harta keluargamu sendiri Itu akan menjadi lelucon besar Sialan, aku akan membunuh kalian Mendengar ini, wajah Zan Wuhen menjadi gelap Aura pembunuhnya melonjak Bum-bum-bum Cermin kuno enam arah memancarkan sinar cahaya yang berubah menjadi cahaya abadi Itu melesat ke depan, ingin menembus linsuan dan naga merah Weng Linsuan dengan cepat mengendalikan tulang lengan sage untuk menahannya Salah satunya adalah tulang lengan sage, sementara yang lainnya adalah pecahan senjata sage Saat keduanya bertabrakan, retakan mengerikan menyebar ke segala arah Ledakan Linsuan dan naga merah mundur, dan bumi hitam di depan mereka juga mundur Di sisi lain, Zan Wuhen juga mundur Meskipun dia dilindungi oleh Invincible Battle Armor, dia tidak berani menahan tekanan dari seorang saint Ledakan, ledakan Retakan yang mengerikan muncul di langit satu demi satu Panjangnya puluhan ribu meter dan sangat menakutkan Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar dari celah itu, menembus bumi Puluhan ribu meter jauhnya, linsuan dan naga merah menggunakan tanah hitam untuk melindungi tubuh mereka Ada banyak sekali susunan di sekitar mereka Keduanya memandang ke depan dengan wajah pucat Tidak, hal yang paling bisa dia lakukan sekarang adalah melawan Namun, pihak lain mungkin tidak akan berani menolak energi ini secara langsung Kita belum berada dalam bahaya, kata naga merah dengan cepat Namun pada saat berikutnya, dia mengerutkan kening karena Zan Wuhen telah menyerang lagi Sialan, apa yang terjadi? Naga merah berteriak Linsuan juga mengerutkan kening Bagaimana pihak lain bisa melewati perisai energi yang begitu menakutkan? Namun segera, dia mengerti Cermin kuno enam arah di tangan pihak lain telah menghilang Pihak lain menagih sendirian Sial, dia telah menggunakan cermin kuno enam arah untuk memblokir tulang tangan orang suci Benar sekali, itulah yang telah dilakukan Zan Wuhen Dia langsung meninggalkan cermin kuno enam arah dan membiarkan kedua benda suci itu saling berhadapan di langit Dia mengenakan Invincible Battle Armor dan menyerbu Bahkan tanpa senjata Sein, dia yakin bisa membunuh pihak lain Pergilah ke neraka, bocah Tangan besar Zan Wuhen menamparnya Telapak tangan itu terlalu menakutkan Ia membawa serta langit penuh petir yang bersinar seperti lautan petir Itu langsung menyelimuti Linsuan dan naga merah Dentang Linsuan meraih Black Earth dan menggunakannya untuk memblokir serangan itu Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar Black Earth Menyebabkannya bergetar hebat Kemudian, Linsuan dan yang lainnya terpaksa mundur Kekuatan ini terlalu kuat Mereka memuntahkan banyak darah Naga merah mengayunkan ekornya dan menyemburkan api Linsuan juga meraung dengan marah Dia meraih pedang kuno itu lagi dan menyerang ke depan Monyet putih kecil di samping juga muncul dari waktu ke waktu Siap menyerang kapan saja Namun kali ini, Zan Wuhen memiliki pengalaman sebelumnya Tubuhnya terus-menerus dipenuhi cahaya keemasan yang menghalangi segalanya Meskipun Whitey cepat, dia tidak bisa mendekatinya sekarang Peng-peng-peng Setelah puluhan gerakan, Linsuan memuntahkan darah dan dikirim terbang Di sisi lain, naga merah juga berjatuhan di langit Keduanya terluka Mau bagaimana lagi, Zan Wuhen terlalu kuat Lebih penting lagi, dia mengenakan Invincible Battle Armor Pertahanan Invincible Battle Armor sangat menakutkan Itu sebanding dengan senjata tingkat surga Pertahanan semacam ini sudah tidak terkalahkan Huff, kalian berdua semut berani menyerangku Zan Wuhen memandang ke depan dan mencibir Dia menamparkan dua telapak tangan petir lagi Membuat keduanya terbang Berengsek Linsuan meraung dengan marah Pedang berbentuk naga muncul kembali Dia meraihnya dan menebas ke depan Berdengung Kekuatan yang telah dia pulihkan langsung terhisap Ledakan Cahaya pedang yang menakutkan itu seperti naga terbang Pukulan itu menghantam tubuh Zan Wuhen dengan suara yang memekakkan telinga Zan Wuhen terlempar dan muntah setegup darah Meskipun dia mengenakan Invincible Battle Armor dan tidak dibelah Namun, kekuatan mengerikan itu menembus armor dan menghantam tubuhnya Menyebabkan bagian dalam tubuhnya terus berputar Apa energi pedang itu? Setelah terbang beberapa ribu meter, Zan Wuhen berhenti Wajahnya sangat suram Lawannya mampu menembus Invincible Battle Armor dan melukainya Dia tidak berani mempercayainya Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa hal itu bukan disebabkan oleh pedang lawannya Melainkan bayangan pedang yang kabur Apa itu tadi? Matanya seperti kilat saat dia menatap bayangan pedang Namun, pada saat itu, awan gelap muncul di langit Lalu, petir menyambar dari langit Sial, apakah Benhuang benar-benar dianggap mudah ditindas? Naga merah mengendalikan petir yang mengerikan itu dan menyerangnya Petir lima warna itu seperti kesengsaraan surgawi Pedang itu menembus kehampaan dan membuat Zan Wuhen terbang lagi Tubuh Zan Wuhen menjadi hitam pekat Rambutnya berdiri tegak, wajahnya juga hangus Matanya sangat ganas Sialan, apa yang terjadi? Ular ini ternyata mampu melukainya Zan Wuhen terbang keluar dari celah tanah dan kembali ke langit Dia memandang Lin Suan dan naga merah Bagus-bagus-bagus, kalian berdua benar-benar membuatku marah Saya akan memberitahu Anda konsekuensi menyinggung perasaan saya Dentang Segel singa yang tak takut Zan Wuhen membentuk segel dengan telapak tangannya dan menyerang ke depan Berdengung Cahaya keemasan di tubuhnya melesat ke langit Dia berubah menjadi singa emas dan menyerang ke depan Ledakan Naga merah mengayunkan ekornya dan menabrak singa emas Pada saat yang sama, Lin Suan membentuk segel dan menggunakan segel singa tak takut 2359 Segel singa yang tak takut Astaga, bagaimana dia bisa menahan segel singa yang tak takut Orang-orang di sekitarnya terkejut Bukankah itu mistik suku pertempuran Bagaimana dia bisa melakukannya Bahkan pupil mata Zan Wuhen mengerut, dan dia tertegun Ledakan, ledakan, ledakan Dua singa emas besar bertabrakan di langit, merobek kehampaan Namun segera, singa emas yang dilepaskan Lin Suan meredup dan terkoyak Karena Zan Wuhen terlalu kuat, dan sekarang Lin Suan terluka Kekuatannya hanya setengah dari sebelumnya Oleh karena itu, tidak mungkin dia bisa melawan Peng Lin Suan dikirim terbang sekali lagi, batuk darah Naga merah terbang dan bertarung dengan Zan Wuhen Keduanya bertukar lebih dari 10 gerakan Dan naga merah juga terbang kembali, mengertakan gigi kesakitan Sial, orang ini terlalu kuat, bukan Mau bagaimana lagi, meskipun Zan Wuhen tidak memiliki pecahan artefak sage Dia mengenakan armor pertempuran tak terkalahkan Keduanya tidak bisa menembus pertahanannya Huh, kalian berdua bukan tandinganku Zan Wuhen mencibir Meski dia curiga bagaimana Zan Wuhen bisa menggunakan segel singa tak takut Dia berpikir begitu dia menangkap Zan Wuhen Dia akan bisa mengetahui semua rahasianya Weng Dia mengulurkan telapak tangannya yang besar dan meraih Zan Wuhen Telapak tangan besar itu bersinar Dan dengan kekuatan yang mengejutkan Itu menyelimuti Lin Suan Weng Cahaya mengambang Pengapian jiwa Pada saat kritis ini, Lin Suan dengan cepat menghindar Dan pada saat yang sama, dia menggunakan dua gerakan Mematikan mata dewa rahasia surgawi Kali ini, dia berusaha sekuat tenaga untuk melepaskannya Karena saat ini, serangan terkuatnya adalah kekuatan jiwanya Weng Weng Cahaya di tubuh Zan Wuhen berfluktuasi Jelas sekali, dua jurus pembunuh itu telah memicu artefak pertahanan jiwanya Seketika, riak muncul Anehnya, ruang di sekitarnya juga terdistorsi Zan Wuhen mendengus dan meningkatkan pertahanannya Namun, di saat berikutnya, dia mengerang Karena dia merasa jiwanya akan terbelah Seolah ada pedang tajam yang menusuk jiwanya Berengsek Zan Wuhen meraung Rambut hitamnya menari liar tertiup angin Kepalanya sepertinya terbelah Dia memegangi kepalanya dengan kedua tangan dan meraung tanpa henti Ledakan, ledakan Retakan yang mengerikan muncul di kehampaan satu demi satu Dan telapak cahaya besar di langit juga menghilang Perang tanpa jejak berada dalam kondisi gila Di sisi lain, Lin Suan dan Naga Merah mengambil kesempatan ini untuk mundur dengan cepat Tak hanya itu, keduanya juga melancarkan serangan Weng Lin Suan sekali lagi memanggil jiwa pedang naga besar Bayangan pedang berbentuk naga melayang di udara dan dia meraihnya Dia mengertakkan gigi dan meraung Dia dengan cepat memangkas energi pedang berbentuk naga yang menari-nari di udara dan dengan kejam menyerang ke depan Dentang Tubuh naga merah sepanjang 300 meter juga terus bergerak Sisik di tubuhnya terbang, membentuk bila panjang berwarna merah yang menebas dari langit Pedang dan pedangnya sangat tajam saat menyelimuti Zan Wuhen Ledakan Tabrakan hebat terdengar Armor tak terkalahkan meledak dengan cahaya kemasan, menutupi seluruh langit Ledakan energi yang dahsyat itu seperti semburan gunung Lin Suan dan Naga Merah dikirim terbang oleh energi Mereka berdua terus mundur, tapi mata mereka sangat cerah saat mereka menatap lurus ke depan Setelah sekian lama, energi di depan mereka berangsur-angsur menghilang Raungan datang dari kehampaan, rambut Zan Wuhen acak-acakan, wajahnya pucat, dan tubuhnya berlumuran darah Invincible Armor juga sedikit redup, tapi tidak retak Meski begitu, Zan Wuhen masih terkena dampaknya Organ dalamnya terluka, bahkan beberapa tulang rusuknya patah Zan Wuhen tidak bisa menerima ini Lagi pula, dia mengenakan Invincible Armor Yang maha kuasa biasa tidak bisa menghancurkan pertahanannya sama sekali Tapi sekarang, pria dan naga itu telah melukainya Bocah sialan, kamu akan membayar harga yang menyakitkan Zan Wuhen mengertakkan gigi, ekspresinya sangat ganas Sesaat kemudian, dia mengepalkan tinjunya dan menyerang ke depan lagi Tinju hitamnya seperti matahari, sangat menyelaukan dan bersinar di langit Cahaya yang menakutkan itu seperti lautan, menerangi puluhan ribu kaki Bam-bam! Lin Suan dan naga merah dikirim terbang Keduanya menabrak beberapa gunung Huff! Zan Wuhen kembali menyerang ke depan Di langit, tinju langit terbakar terus menari Meletus dengan kekuatan yang menakutkan Lin Suan dan naga merah mengertakkan gigi dan menghindar dengan cepat Sial! Ini bukan cara yang tepat Mari kita tunggu sebentar lagi Lin Suan terus menelan pil, bersiap memulihkan kekuatannya Tapi di saat berikutnya, dia meraum marah Berengsek! Dia tidak peduli lagi dengan lukanya Sebaliknya, dia menyerang ke depan seperti orang gila Di depannya, Zan Wuhen telah meninggalkan dirinya dan naga merah Dan langsung menyerang tulang tangan orang suci Sepertinya dia ingin mengambilnya Lin Suan tidak akan membiarkan dia berhasil Wuss! Para setengah dewa dan setengah dewa meninggalkan bayangan di udara saat dia menyerang ke depan Pada saat yang sama, dia membentuk segel dan dengan panik merobek segel pada tulang tangan orang suci itu Berdengung! Berdengung! Aura orang suci muncul lagi, menyapu langit dan membentuk badai emas Ruang di sekitarnya bergetar hebat Lin Suan langsung dikirim terbang Di sisi lain, Zan Wuhen juga muntah darah Wajahnya pucat Adapun seniman bela diri di kejauhan, mereka terpengaruh oleh cahaya kemasan Kemudian, mata mereka melebar dan meledak menjadi kabut berdarah Anak nakal! Naga merah mengayunkan ekornya dan menangkap Lin Suan Pada saat yang sama, ia meneteskan beberapa tetes darah naga ke tubuhnya Tidak apa-apa, saya tidak akan mati Lin Suan mengertakan gigi Lalu, dia bertanya Orang itu tidak berhasil, kan? Jangan khawatir, dia tidak melakukannya Orang itu juga dikirim terbang Naga merah buru-buru berkata Itu bagus Lin Suan menghela nafas lega Setelah menyerap beberapa tetes darah naga, dia pulih sedikit Retakan Dia berdiri dan melihat ke depan Di sisi lain, Zan Wuhen mengaum dengan ganas Luka-lukanya semakin parah Bagaimanapun, dia terpengaruh oleh energi orang suci Bahkan dengan invincible armor, dia tidak dapat bertahan Namun kali ini, dia tidak menyerah Dia mengeluarkan pil emas dari cincin penyimpanannya dan menelannya Lalu, dia melangkah maju Kali ini, dia harus mengambil tulang tangan orang suci itu untuk dirinya sendiri Tidak mudah mendapatkan tulang tangan Sein Paling-paling, kita semua akan mati bersama Mata Lin Suan bersinar karena kegilaan Dia merobek segel orang suci itu lagi tanpa mempedulikan nyawanya Dia dan naga merah memblokir energi Sein dengan Black Earth Di sisi lain, Zan Wuhen memegang cermin enam harmoni dan melawan Boom, boom, boom Zan Wuhen mundur, darah mengalir dari sudut mulutnya Lin Suan dan naga merah dikirim terbang, muntah darah lagi Melihat ini, Zan Wuhen mencibir Bocah, kami berdua terluka Tapi kamu tidak bisa hidup lebih lama dariku Saya memiliki armor tak terkalahkan Apa yang kamu punya? Dalam beberapa kali lagi, saya bahkan tidak perlu melakukan apapun Anda akan terbunuh oleh aura orang suci Hahaha Tulang tangan orang suci dan semua harta karunmu adalah milikku 2360 Apakah begitu? Anda dapat mencoba Mata Lin Suan menjadi dingin Pada saat berikutnya, dia memegang pedang kuno dan menebas tulang tangan Sage Bocah terkutuk, beraninya kamu Melihat ini, ekspresi Zan Wuhen berubah lagi Dia mengendalikan cermin kuno enam arah dan mengeluarkan langit penuh cahaya yang menyelimuti dirinya Di saat yang sama, dia mundur dengan panik Dia tidak punya pilihan Tabrakan aura dan tebasannya adalah dua hal yang sangat berbeda Meski hantaman sebelumnya sangat dahsyat Zan Wuhen mampu menahannya dengan Invincible Armor dan Six Directions Ancient Mirror di tangannya Namun, sekarang berbeda Ketika pedang itu menebas tulang tangan Sage, itu sepenuhnya mengaktifkan kekuatan tulang tangan Sage Bahkan jika dia memiliki Invincible Armor, itu tidak akan berhasil Bagaimanapun juga, dia bukanlah raja tak terkalahkan yang sejati Namun, dia tidak peduli sekarang Energi di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan dan mengalir ke Invincible Armor dan cermin kuno di tangannya Pada saat ini, dia bahkan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya Begitu dia bergerak, energi dahsyat melonjak Itu menimpanya Ledakan 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 Armor Invincible bersinar terang, membentuk pertahanan yang menakutkan Cermin kuno enam arah di tangannya juga melepaskan puluhan ribu aura Ledakan Ledakan Tabrakan keduanya sungguh menggemparkan Namun, Zan Wuhen masih tertelan dalam sekejap Di sisi lain, Lin Suan juga terpengaruh Jiwa pedang naga besar di tubuhnya melonjak dan menyelimuti dirinya Di saat yang sama, Black Red menghalangi di depannya Itu terus berkembang hingga berubah menjadi gunung hitam Retakan Retakan Naga merah menggunakan teknik rahasia dan darah naga di tubuhnya melonjak Dalam sekejap, dia datang ke sisi Lin Suan dan melepaskan langit penuh susunan untuk menahan aura menakutkan di depannya Pada saat berikutnya, dia juga diliputi oleh cahaya sage Cahaya sage itu terlalu menakutkan Itu menyebar ke segala arah Seratus ribu mil, dua ratus ribu mil, lima ratus ribu mil, diselimuti seluruhnya Dalam radius lima ratus ribu mil, dunia berubah drastis Gunung dan sungai runtuh dalam sekejap Retakan muncul di langit dan bumi terbentuk Ledakan dahsyat terjadi, dan gelombang kejut memenuhi langit, menyebar ke segala arah Setiap orang dalam radius satu juta mil merasakannya Mereka semua memandang dengan ngeri Ketika mereka melihat cahaya cemerlang di kejauhan, serta aura menakutkan yang terpancar darinya, semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa Di kota-kota terdekat, semua ahli terkemuka terbang ke udara Wajah mereka dipenuhi ketakutan Sial, siapa yang bertarung? Aura yang menakutkan Beberapa tokoh generasi tua juga keluar satu per satu Bahkan fosil orang tua yang masih hidup pun tidak bisa lagi tetap tenang Saat ini, semua orang memperhatikan dengan ama Namun, tidak ada yang berani melangkah maju Itu karena aura di depan mereka membuat mereka gemetar meski jaraknya jutaan mil Siapa yang berani maju ke depan? Mereka hanya berani menyaksikan pertempuran dari jauh Setelah sekian lama, cahaya menakutkan itu berangsur-angsur menghilang, dan energi di sekitarnya surut seperti air pasang Retakan di langit juga berangsur pulih Namun, retakan di tanah tidak dapat diperbaiki Tanahnya terbalik, dan retakan sepanjang ratusan ribu mil muncul, membentuk sebuah ngarai besar Uhuk-uhuk Di tengah reruntuhan, terdengar suara batuk Kemudian, sesosok tubuh berdiri dengan susah payah Dia terhuyung, mengambil dua langkah, dan jatuh lagi ke tanah Dia adalah Zan Wuhen Pada saat ini, cahaya Invincible Armor di tubuh Zan Wuhen sangat redup Banyak tulang di tubuhnya patah, dan organ dalamnya terluka parah Saat ini, wajahnya pucat, dan dia terus muntah darah Cermin kuno enam arah melayang di sampingnya Untungnya, cermin tersebut telah memblokir dampak paling mengerikan dan menyelamatkan nyawanya Kalau tidak, dia akan terbunuh Sial, sial Zan Wuhen mengeluarkan pil dari cincin penyimpanannya dan menelannya Dia mengertakan gigi Dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi ketika dia mencoba menangkap anak nakal Dia hampir kehilangan nyawanya Meski dia tidak mati, dia terluka parah Mungkin diperlukan banyak upaya untuk pulih sepenuhnya Ekspresinya suram Namun untungnya, dia selamat Kalau dipikir-pikir, anak itu dan ular itu seharusnya dibunuh, bukan? Lagipula, mereka berdua tidak memiliki Invincible Armor, juga tidak memiliki pertahanan senjata sage Dia harus memulihkan sebagian kekuatannya sebelum memikirkan cara untuk menemukan mayat bocah itu Pihak lain pasti memiliki rahasia yang tak terhitung jumlahnya, terutama pedang, tanah hitam, dan tulang tangan sage di langit Dia harus mendapatkan semuanya Meskipun dia terluka parah kali ini, harta itu cukup untuk membuatnya gila Itu karena dia tahu bahwa harta karun itu akan membuat semua orang menjadi gila jika diambil Merupakan suatu keberuntungan besar baginya bisa mendapatkan semuanya Dentang Dia duduk bersila dan ingin pulih Namun, tidak lama kemudian, dia mengerutkan kening Itu karena dia merasakan fluktuasi aura di kejauhan Benar saja, saat berikutnya, dia menoleh dan melihat beberapa batu besar didorong menjauh dari reruntuhan di kejauhan Kemudian, lampu merah menyala Aduh, sakit sekali Benhuang berpikir, naga merah meringis dan terus mengeluh Pada saat itu, dia juga putus asa, dan kepalanya terkulai Ada banyak retakan di tubuhnya, dan dia meringis kesakitan Uhuk-uhuk Di sampingnya, Lin Suan juga mengulurkan tangan dan mendorong batu di tubuhnya Pada saat yang sama, dia memuntahkan dua suap darah Lukanya lebih serius, tapi untungnya, dia memiliki jiwa pedang naga besar untuk melindungi tubuhnya dan memblokir tekanan dari sage Sial, dia belum mati Melihat ini, wajah Zan Wuhen langsung menjadi gelap Dia tidak menyangka mereka berdua bisa selamat Ini sangat mengejutkannya Bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Dia terlalu kaget Seseorang harus tahu bahwa dia bisa bertahan hidup karena dia mengenakan armor tak terkalahkan dan memiliki cermin kuno enam arah Adapun pihak lain, black art mereka telah disegel, dan tulang tangan sage tidak membantu mereka Selain pedang kuno, mungkin tidak ada benda lain di dalamnya Tetapi bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Berengsek, apa sebenarnya bayangan pedang pada mereka? Wajah Zan Wuhen sangat muram Dia masih tidak curiga bahwa itu adalah jiwa pedang naga besar Lagipula, dia sama sekali tidak berpikir ke arah itu Sebelumnya, Raja Singa Emas menemukannya karena Lin Suan telah secara langsung mensimulasikan banyak mistik besar suku perang Yang membuat Raja Singa Emas curiga Pada pertarungan sebelumnya dengan Zan Wuhen, keduanya langsung menggunakan kartu asnya Sehingga Zan Wuhen masih belum mengetahuinya Sial, mereka belum mati Terus, aku bisa membunuh mereka dengan tanganku sendiri Zan Wuhen mengertakan gigi dan menelan pil lagi dengan gila-gilaan Sebagai elit dari suku perang, dia memiliki banyak sumber daya di tangannya Saat ini, dia ingin pulih secepat mungkin dan membunuh pihak lain dengan tangannya sendiri Berengsek, orang itu belum mati Naga merah melihat sekeliling dan segera menemukan Zan Wuhen Ia segera berteriak Wajah Lin Suan juga menjadi gelap Ini bukanlah kabar baik Sial, dia menelan pil Sial, haruskah aku menyerang sekarang? Naga merah mengayunkan ekornya dan ingin terbang Terima kasih telah menonton!